selamat datang kembali di channel serba bako assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan mencoba dari bunga tanjung yaitu tambah koplapor dengan varian bambelgang permen karet yang diproduksi oleh pd parit isi kemasan yaitu 50 gram dan dicukai juga 50 gram mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita coba menjadi informasi yang ada yang manfaat untuk teman-teman dimana nanti kalau order ataupun di offline atau maupun di marketplace teman-teman tidak ragu lagi untuk mengorder tembak koplapor dengan varian-varian yang tersedia di toko-toko marketplace ataupun offline ayo kita coba buka bagaimana karakter dari tembakaunya itu sendiri dan bagaimana karakter harum dari tembakau top lakor ini disini bertulisan bubblegum kita coba dulu teman-teman karakter tembakau dari bubblegum itu sendiri yaitu ini teman-teman coklat agak hitam kering tapi tingkat kelombaban paling antara 5-10% teman-teman mudah-mudahan dari kelembabannya itu sendiri tidak menempel di papir suatu kita linting ataupun udah dilinting ayo kita coba linting dulu dan bagaimana karakternya karakter rasanya tapi tidak menuntut kemungkinan dari rasa bubblegumnya itu keluarnya kuat teman-teman karena ini apa tembak koplapor kenapa sih yang menonjolkan yaitu tembakau nya itu sendiri kalau emang kuat pelapornya kita bisa ke roko elektrik itu sudah pasti karakter pelapornya ya kuat kita coba ini rajangannya nggak lembut teman-teman agak sedikit kasar cuman disini enak untuk dilinting memudahkan untuk dilinting teman-teman dari kejauhan kecium dan bubblegumnya udah terasa teman-teman permen karet permen karet yang kotak itu bubblegum kita beresin dulu ayo kita surut teman-teman 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 asik ini asik ini varian bubblegum dari bunga tanjung emang asik ini ada sensasi dingin pas kita exhale pas kita ngeluarkan aset dari mulut maupun hidung ada sensasi dingin tapi dingin disini tidak berlebihan teman-teman teman-teman tidak parah dinginnya lumayan enak dinginnya ini pas banget pas kita exhale di rongga-rongga mulut nempel permen karet ini pas banget ini dari rasa tembakau ke rasa permen karetnya dan dibarengin rasa dinginnya sedikit jadi enak banget ini mungkin ini menjadi daftar favorit tembakau saya tapi kembali lagi ke teman-teman masalah rasa itu kembali lagi ke teman-teman selera gitu ya teman-teman dan silahkan teman-teman bisa bisa mencobanya dengan cara mengorder di marketplace ataupun offline-offline di wilayah teman-teman kesimpulannya rasa tembakaunya itu sendiri ada dan rasa permen karetnya itu seperti kita mengemut permen karet yang kotak itu teman-teman tidak tahu sugus atau apa ya lupa dan rasa dari dinginnya tidak berlebihan ada dingin sedikit tapi tidak berlebihan jadi pas semuanya pas teman-teman mudah-mudahan apa yang saya informasikan ada manfaatnya untuk teman-teman jadi teman-teman bisa langsung order di marketplace ataupun di offline-offline jadi bisa memilih apa yang teman-teman suka jadi gak bingung lagi untuk memilih tempat kop lapor seperti apa jadi teman-teman tidak bingung lagi teman-teman bisa cek video-video serba bakos sebelumnya ada dari bunga tanjung yaitu lemon tea black aran sama cappuccino avokado terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video serba bako wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memiliki cair dedualkan se bredga komple Krank hasil selamat menikmati